Intro Halo guys, David disini dan ini adalah Samsung Galaxy Note 8 HP ini udah ngedapetin gelar sebagai HP Android terbaik dari banyak reviewer luar negeri Dan tentunya gelar itu bikin kita penasaran Sebagus apa sih? Kesan pertama saya waktu nyobain HP ini adalah Wow, kalau ada HP yang bisa dijadiin laun sepadan iPhone 8 Plus, ya Galaxy Note 8 ini jawabannya Dan peluang menangnya sangat kebuka Alasan pertama saya buat mikir begitu adalah desain dari bodi Note 8 ini kerasa lebih enak digenggam daripada iPhone 8 Plus Karena bodinya punya dimensi yang lebih ramping dan bobotnya pun lebih ringan Padahal layar di Note 8 ini udah berukuran 6,3 inci Selain lebih enak di tangan, Galaxy Note 8 juga jelas lebih enak di mata berkat desain layar dengan bezel tipis yang dikasih nama Infinity Display oleh Samsung Kalau disuruh milih keduanya dari sisi desain doang, saya rasa kebanyakan orang bakal milih Note 8 deh Alasan kedua adalah, emm, itu nanti aja deh ya Kita bahas di video khusus yang nge-versusin keduanya Kali ini kita fokus ngebahas si Note 8 aja Secara spesifikasi, Samsung Galaxy Note 8 nggak punya banyak perbedaan dengan saudaranya si Galaxy S8 Apalagi yang versi plusnya HP ini menggunakan prosesor Exynos 8895 dengan GPU Malik G71 MP20 Terus RAMnya 6GB, memori internalnya 64GB Ada 2 kamera belakang 12MP, kamera depannya 8MP Layarnya beresolusi Quad HD+, baterai 3300mAh dan ngejalanin sistem operasi Android Nougat Nah, supaya HP ini nggak mirip-mirip amat sama saudaranya tadi Samsung ada bekalin si Note 8 dengan 2 kamera belakang yang... Sayangnya baru sempet saya coba buat ngambil 2 foto aja Yang ini Sistem 2 kamera ini keren Karena kedua lensanya udah punya teknologi Optical Image Stabilization alias OIS Biasanya kan kamera kedua di kebanyakan HP itu ya... Nggak bisa disandingin lah sama kamera utamanya Pokoknya yang penting ada dulu deh Bagus enggaknya itu urusan belakangan lah Nah, untungnya Note 8 serius ngegarap keduanya Kalau masih setengah-setengah, nanti malah jadi bahan bercandaan doang lah Selain dua kamera, Galaxy Note 8 juga ada dikasih S Pen Stylus ke Samsung yang semakin lama semakin banyak kegunaannya Di video review tab S3 kemarin, saya ada banyak ngejelasin fungsi dari S Pen Mulai dari buat nulis catetan pastinya, terus ada fitur buat ngegambar, ngerjemain bahasa asing, dan bikin GIF Di Note 8 ini ada satu lagi fungsi baru bernama Live Message Yang fungsinya buat ngebikin animasi tulisan yang beginian lah Jadi apakah dua fitur tambahan itu bikin Galaxy Note 8 jadi lebih worth it buat dibeli daripada Galaxy S8? Nanti akan kita bahas lebih detail di video mendatang Karena unit yang di pre-order aja baru sampai tanggal 28 Apalagi yang nggak PO, harus sabar-sabar deh Demikian kesan pertama gadgetin untuk Samsung Galaxy Note 8 Apakah anda ada pertanyaan soal HP ini? Tulis aja di kolom komentar Kalau menarik, nanti bakal saya bahas di video review Like jika anda suka dengan video ini Dislike aja jika tidak suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk! Sub indo by broth3rmax